Ada satu kisah yang sangat luar biasa dari kehidupan Rasulullah. Ada seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sya'adi. Seorang ahli tafsir di abad ke-14 itu. Menungkil sebuah hadis dari Aisyah radiyallahu anha. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang Rasulullah s.a.w. Ya Aisyah, wahai ibunda kami Aisyah. Seperti apakah akhlak Nabi s.a.w. Beliau menjawab, Kana khulukuhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah s.a.w. itu adalah Al-Quran. Suatu hari, Ada seorang miskin Datang kepada Nabi membawa Semangkuk anggur. Karena biasanya, kebiasaan Nabi s.a.w. Kalau ada makanan atau apapun, Rasulullah s.a.w. selalu membaginya. Ketika Rasulullah s.a.w. sedang berkumpul dengan sahabat, Di tengah terik yang panas, Tiba-tiba ada orang datang membawa semangkuk anggur. Seorang petani miskin ini datang Dengan tergesa-gesa hanya untuk memberikan semangkuk anggur Kepada Rasulullah s.a.w. Dia berharap kemudian anggur itu dinikmati oleh Rasulullah Dan kemudian Rasulullah menikmati anggur itu Dimakan satu persatu Si petani tadi nanya Ya Rasulullah, apakah anggur saya enak? Luar biasa kata Nabi Anggar anggurmu ini enak sekali Belum pernah aku memakan anggur seenak ini Dimakan terus Butir demi butir dimakan oleh Rasulullah Dinikmati oleh Rasulullah Nah sahabat yang ada di sekitarnya ini diam Tidak biasanya Rasulullah Menikmati makanan tidak dibagi Kok tiba-tiba Rasulullah memakan anggur itu sendirian? Sahabat mulai curiga ini Loh, tumben Rasulullah Apakah Rasulullah lapar atau bagaimana? Sampai kemudian anggur ini habis Kemudian orang ini senang Karena melihat Rasulullah menghabiskan anggur Ya Rasulullah bagaimana dengan anggur? Oh, luar biasa enak sekali kata Rasulullah Kemudian orang ini bergegas pulang Dan hatinya luar biasa Karena anggur yang disuguhkan kepada Rasulullah itu habis Setelah orang ini pulang Sahabat nanya Ya Rasulullah Enggak biasanya anda itu makan itu sendirian Kenapa enggak dibagi dengan kami Kata sahabat Apa jawaban Nabi? Wahai sahabat semuanya Kalian tahu kenapa aku menghabiskan anggur itu sendirian Dan aku tidak membagi kepada kalian Tidak ya Rasulullah Anggurnya asem Kata Allah Sahabat diam semua Ya, kalau asem kenapa tidak dibagi kepada kami ya Rasulullah Justru kalau seandainya aku bagi untuk kalian Aku khawatir kalian membuat orang itu kecewa Maka Rasulullah lebih senang kemudian anggur itu dinikmati sendirian Karena Rasulullah punya keyakinan Kalau di ini dibagi kepada sahabat yang lain Pasti komentarnya aneh-aneh Pasti akan menyakiti kepada orang yang memberikan Begitulah ahlak Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau mau mengorbankan dirinya demi umatnya Beliau mau menikmati anggur yang sangat asam dan kecut itu Daripada itu dinikmati oleh sahabat yang lain Luar biasa Begitulah ahlak Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berbanding terbalik 1700 derajat dengan punya kita Kalau kita dikasih makanan sama orang Enak gak Pak? Enak Kasih ayam Mati ayamnya ini Mbok ya sekali-sekali Pak Kita belajar menghargai orang lah Karena Iya Pak Muglis kan kira-kira begitu ya Udah minjem motor punya orang Dia omongin lagi Udah lama ngede servisnya Enggak enak kali motornya Padahal udah bolak-balik ngabisin bensin coba Nah Berani gak kita itu Menghargai orang lain Yang sudah bersusah payah memberikan itu kepada kita Walaupun mungkin bajunya kurang bagus Jahitannya kurang rapih Terus warnanya agak mencolok Ada tetangga nanya Bu, cocok gak baju-baju saya? Cocok sekali Mbak Memang Mbak itu orangnya kan cantik ya Pasti Pake ini lebih cantik Mbak Ada yang ngomong nyakitin Memang tak beri lah kan muka kau Muka dengan baju kau tu tak berakan tau enggak Sakit enggak? Sakit lah Tidak Menurut Tidak